Balik lagi di Ocal Kitchen, kali ini saya bakal share ini resep puding, puding roti tawar rasa coklat Terus di layar bawah itu bakal puding busa, warnanya pink gitu Nah caranya gimana? Ini gampang banget, langsung aja ke cara pembuatannya Ini kita siapkan peralatannya itu berupa blender sama mixer Ini ada tiga lembar roti tawar yang sampingnya nggak ada tepiannya, saya pilih yang nggak ada kulitnya Yang sudah dipotong-potong kemudian masukkan ke dalam blendernya Ini saya sudah potong-potong berupa coklat batang atau dark coklat bisa merek apa aja Kebetulan di rumah ada coklat batang merek Kolata Jadi saya pakai ini setengah bungkus aja kurang lebih 125 gram Nih ya udah dipotong-potong supaya ini di blendernya lebih gampang Terus saya pakai juga coklat bubuk sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan Ini bisa langsung dimasukkan Nah ini saya pakai 9 sendok makan gula pasir Nih Atau 1 gelas belimbing tapi nggak penuh Jadi segini aja 1 salset susu kental manis Kemudian agar-agar powder ini tidak ada rasa atau plan karena nanti dapat rasanya itu dari coklat batangnya Kemudian sebanyak 3 gelas air kita masukkan Kemudian kita blender semua bahannya Kita matikan ketika semuanya itu bahan sudah halus Ini saya siapkan 1 butir kuning telur kuningnya aja putihnya kita nggak usah pakai Kita whisk kita campur dulu kuning telurnya dengan bahan yang lain tadi Kemudian ini siap dididihkan dengan api sedang ya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah mendidih kita matikan api Kemudian kita ambil 1 sendok sayur ke dalam Telur yang sudah disiapkan tadi Kita aduk segera mungkin Kemudian kita langsung masukkan Kemudian kita menyalakan api kembali dan tunggu hingga mendidih Lalu kalau sudah mendidih kita bisa masukkan ke dalam cetakan Nah ini sudah mendidih kita bisa matikan apinya Nah ini kita tunggu sampai bagian permukaan atasnya Itu bisa ditimpah lagi dengan layer berikutnya Nah ini untuk buat buding busa Kita siapkan 2 butir putih telur Kemudian kita mixer sampai raku Kemudian kita mixer sampai raku Kita masukkan 1 gelas air ke dalam pan Kemudian 1 bungkus agar-agar powder 6 sendok makan gula pasir Nah ini sudah mendidih kita bisa matikan api Kemudian agar yang masih panas kita langsung masukkan ke Telur yang sudah dimix Kita mix lagi dengan kesempatan menguntur Kemudian kita beri sedikit pewarna makanan Setelah itu sudah tercampur rata kita matikan Ini puding coklatnya kita pegang kayak gini Ini sudah tidak menempel sama sekali Meskipun sebenarnya bagian dalamnya masih lembek Ini kita bisa langsung tuang yang pink ini ke dalam sini Wow Udah jadi pudingnya udah berbusta kelihatan banget Wow so cute Ini kita bisa masukkan ke dalam kulkas dulu Supaya dia cepat dingin Nanti kita bisa sajikan dan langsung makan Ini dia hasil dari pudingnya Di bagian atasnya itu puding coklat Dan bagian bawahnya puding busa Ini kita coba makan dulu Enak atau enggak, recommended atau enggak Kita coba ya Kita coba ya Ini untuk manisnya pas banget Terus juga enggak kemanisan sama sekali Teksturnya lembut Berasa banget kayak kita bukan makan puding tapi kayak makan roti gitu Dan ini bisa dibilang recommended Kalian bisa coba Thank you sudah menonton video ini Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, and comment Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax